Beralik informasi lain, Saudara Tim Hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Cristianto melaporkan penyidik KPK yang menyita ponsel dan tas milik Hasto kepada dewas KPK. Anggota Tim Hukum Hasto, Roni Talapesi menyebut penyitaan tidak sesuai aturan. Roni menjelaskan proses penggeledahan dan penyitaan barang milik Hasto dari stafnya Kusnadi dilakukan secara ugal-ugalan dan melanggar pasal 39 KUHP tentang penyitaan. Roni menuding KPK memiliki agenda politik karena memaksakan penyitaan buku agenda Hasto yang berisi strategi dan pemetaan partai pada pilkada 2024 mendatang. Prinsipnya adalah kami semua menghendaki supermasi hukum pada saat yang sama kita ingin institusi hukum seperti KPK semakin profesional. Bahwa barang yang disita tidak ada kaitannya dengan perkara yang sedang diperiksa oleh KPK. Ya, itu adalah barang-barang pribadi dan barang-barang partai, supermasi partai, kedaulatan partai di dalam buku tersebut, agenda-agenda partai dan itu kami mensayangkan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pun memprotes penyitaan ponsel oleh penyidik KPK, usai diperiksa terkait dengan Harun Masiku. Hasto menyebut penyitaan ponsel miliknya tidak sesuai prosedur. KPK memeriksa Hasto sebagai saksi untuk melacak keberadaan Harun Masiku yang buron. Sejak 29 Januari 2020 yang lalu dalam kasus suap pergantian antarwaktu atau PAW Caleg Pemilu 2019. Karena di tengah-tengah itu kemudian staff saya yang namanya Kosnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya. Tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita. Saya menyatakan keberatan atas penyitaan handphone tersebut. Ya karena segala sesuatunya harus didasarkan sesuai dengan hukum acara pidana. Karena ini sudah suatu bentuk tindakan yang projustisia. Dalam salinan putusan pengadilan Tipikor, nama Hasto disebut sebagai sekjen PDIP yang menugaskan Doni Triistikomah selaku tim hukum PDIP untuk mengajukan surat permohonan ke KPU RI tergait pergantian antarwaktu Caleg Pemilu Dapil Sumsel 1 menggantikan Nazarudin Kimas yang meninggal dunia. Meski demikian dalam putusan Hakim Tipikor tidak disebutkan sejauh mana peran Hasto selain penugasan Doni Triistikomah. Caleg PDI Perjuangan Pemilu 2019 Harun Masiku menjadi buron KPK karena diduga menyuap komisioner KPU RI saat itu Wahyu Setiawan 57.350 dolar Singapura atau saat itu setara 600 juta rupiah. KPK telah memasukkan Harun Masiku dalam daftar pencarian orang atau DPO sejak 29 Januari 2020. Tidak hanya itu Saudara, Harun Masiku juga masuk dalam daftar pencarian Interpol sejak 30 Juli 2021. Harun Masiku Saudara sempat terekam kamera pemantau di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta pada 7 Januari 2020. Harun Masiku saat itu baru pulang dari Singapura padahal tanggal 8 Januari 2020 KPK menggelar operasi tangkap tangan kepada komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan yang diduga menerima suap 600 juta rupiah dari kesepakatan 900 juta rupiah. Namun kedatangan Harun Masiku ke Indonesia baru disampaikan Dirjen Imigrasi pada 22 Januari 2020 dengan alasan keterlambatan sistem data perlintasan di Soekarno-Hatta. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.